Bantuannya, bantuannya, lapan di Youtube jadwal yang muda, depan-depan. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa pabrik pengolahan minyak kopra di desa Perning, Mojokorto, terbakar Senin siang. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan muda terbakar membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah pabrik pengolahan minyak kopra di desa Perning, Mojokorto, Jawa Timur, Senin siang. Ratusan karyawan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan gudang yang berisi bahan pembuatan minyak. Dalam waktu setengah jam, dua bangunan gudang roboh akibat besarnya kobaran api. Petugas bahkan harus membobol sebagian tembok gudang untuk memadamkan api. Kebakaran diduga dipicu oleh api yang merempet dari tungku pengolahan minyak kopra. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terhambat banyaknya bahan minyak yang mudah terbakar. Bakar bagian apa? Bagian pengolahan minyak, polen, pilih, kopra. Tadi masnya datang? Datang jam setengah dua belas. Mau bongkar? Mau bongkar. Lalu itu baru dapat seperempat bak. Terus tiba-tiba yang di dalam kan teriak-teriak, kebakaran-kebakaran. Terus saya masuk lihat ke dalam malah apinya udah besar. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahudin, Ainews, melaporkan. Pemirsa dua bocah dibawa kabur oleh orang tak dikenal dan dijadikan jaminan di kontor pengiriman uang di kota Makassar. Pelaku meminta transfer uang dan akan membayar dengan uang cash setelah menitipkan dua korban. Korban diajak pelaku setelah diiming-imingi akan diberi uang. Dua bocah ini diserahkan ke kantor polisi setelah ditinggal orang tak dikenal di kontor jasa transfer uang Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Menurut penjaga kontor, pelaku seorang pria datang bersama dua korban meminta jasa pengiriman uang melalui transfer sebesar 2,5 juta rupiah. Setelah ditransfer, pelaku justru beralasan akan menarik kembali uang ke ATM. Pelaku kemudian menitipkan dua anak yang dibawa. Pegawai kontor mulai curiga karena pelaku tidak kembali sementara korban ternyata tidak mengenali pelaku. Terima kasih telah menonton. Hasil pemeriksaan polisi, dua anak ini bertemu pelaku di pinggir jalan saat sedang bermain. Si anak tadi itu bahwa anak itu ketemu di pinggir jalan. Akhirnya karena anak itu dibonceng, karena dimingi-mingi si pelaku tadi, mau dikasih uang. Pelaku itu sempat membawa dua orang anak tadi itu ke beberapa kontor yang tadinya pelaku itu melakukan penipuan dengan cara minta ditransfer ke rekeningnya yang bersangkutan tadi. Sebaiknya selalu mengingatkan anak-anak saat bermain tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenal. Polisi kini memburu pelaku dengan mengidentifikasi dari rekaman CCTV. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Wien Ainyus melaporkan. Aksi komplotan pencuri menggasak tiga handphone di meja kasir toko terekam CCTV. Empat pelaku diduga pasangan suami istri. Aksi komplotan pencuri di sebuah toko aksesori di Jalan Merawan, Kota Bengkulu terekam CCTV. Pelaku yang terdiri dari dua pria dan dua wanita berbagi tugas. Dua pelaku wanita bertugas mengalihkan perhatian dengan berpura-pura membeli kertas kado. Seorang pelaku pria bertugas memantau situasi di luar toko. Sementara pelaku pria lainnya bertugas mengeksekusi. Pelaku mengincar sebuah hape penjaga toko yang tergeletak di atas meja kasir. Memanfaatkan kelengahan penjaga toko, pelaku menggasak hape di atas meja dan dua buah hape lainnya di bawah meja kasir. Usai melancarkan aksi pencurian, keempat pelaku kabur mengenari motor. Dua handphone toko, satu handphone karyawan. Dua handphone toko, satu karyawan. Ya, hape-at. Kalau dalam rekaman CCTV berapa orang pelaku? Empat. Empat orang. Dua motor. Cewek dua, cowok dua. Waktu saat beraksi ada yang mengalihkan gambar? Mereka meminta bungkus kado. Para pelaku dalam pengajaran polisi. Diri kota Bengkulu, Andrew Duyirawan melaporkan. Pemirsa senjata tajam untuk tawuran di kota Makassar, Sulawesi Selatan dijual Rp 2.500 hingga Rp 15.000 untuk ngelukai lawan. Berbagai jenis senjata tajam, dari anak panah hingga ketapel diperjual belikan dari pabrik rumahan. Polisi mengerbek sebuah rumah di jalan Bajigau, kota Makassar setelah sebelumnya mengamankan seorang anak di bawah umur yang membawa busur panah. Rumah ini tempat penjualan senjata tajam yang biasa digunakan untuk tawuran. Dalam pengledahan, polisi menemukan sejumlah senjata tajam dari busur anak panah hingga ketapel. Pemilik rumah merupakan pembuat senjata tajam tawuran dan mengakui menjual dengan cara pemesan datang langsung. Pembuat busur dan menjual juga termasuk dijual karena harga satuan untuk pelontarnya itu, itu dia harga Rp 15.000. Sedangkan busur yang kecil ini, yang kecil ini harga Rp 2.500.000, kalau ini harganya Rp 15.000. Ini yang beli siapa-siapa yang datang? Ya, dari menurut keterangan si adek menyampaikan bahwa dia ini sifatnya face-to-face aja, artinya dia nanti ketemu, ada yang datang di rumahnya, baru dia jual. Selain digunakan untuk tawuran, anak panah yang mudah dibeli sering digunakan pelaku tindak kejahatan jalanan. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara di jerat Undang-Undang Darurat. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mohamad Nurbone Ainyus melaporkan. Pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda dan keluarga.